Melalui video ini saya menyatakan pengunduran diri saya dari Partai Solidaritas Indonesia. Rian Ernest mundur PSI sebut yang antre untuk masuk banyak. Partai Solidaritas Indonesia PSI merespons mundurnya kader senior PSI Rian Ernest dari partai itu pada Kamis 15 Desember 2022. Juru bicara PSI Sigit Widodo mengatakan soal alasan mundurnya Rian Ernest yang merupakan Direktur Advokasi dan Bantuan Hukum DPP PSI itu sebaiknya ditanyakan langsung kepada Rian. Namun Sigit mengatakan demikian. Yang antre masuk PSI itu banyak sebentar lagi juga akan diumumkan ke publik satu persatu. Kata dia dalam keterangan sebagaimana diterima oleh Kompas.com. Sigit mengatakan bahwa PSI tidak akan pernah berubah dan selalu berpegang teguh pada nilai-nilai dasar yang dipegang oleh partai itu. Dia mengatakan tidak ada pengurus dan anggota legislatif PSI yang terlibat korupsi. Hal itu menunjukkan nilai-nilai di partainya. Anggota legislatif PSI tidak dipungut rutin seperti di partai lain dan kami juga konsisten dengan itu. Dan dengan mundurnya Rian, PSI tetap berkomitmen terus berjuang melawan politik identitas yang berdasarkan pada kebencian. PSI terus menegakkan nilai keadilan. Itu kata Sigit. Dia mencontohkan bagaimana PSI melakukan pembelaan terhadap kasus terakhir soal rencana penggusuran SD Negeri 1 Pondok Cina Depok. Sigit mengatakan waktu akan menjawab terkait mundurnya Rian dan langkah politiknya ke depan. Ia berharap Rian Ernest tidak berlabuh pada partai yang tidak sejalan dengan nilai-nilai PSI sebelumnya. Apakah partai yang bekerja sama dengan mantan koruptor di jajaran pengurus dan calon anggota legislatifnya? Apakah partai mereka yang akan mendukung orang yang meraih kekuasaan dengan mengendalikan, mengandalkan politik identitas? Ya semoga tidak ujar Sigit. Diketahui Rian Ernest menyampaikan informasi pengunduran dirinya melalui akun Facebook. Begini kata Rian dalam video yang dia unggah. Terima kasih atas semua dukungan kritik maupun saran yang diberikan kepada saya selama perjalanan politik 4 tahun kebelakang. Ia mengatakan bahwa ia juga berterima kasih kepada PSI yang telah menjadi rumah yang begitu hangat dan nyaman. Namun, dia harus berpisah dengan partai yang kini dipimpin oleh giring Ganesha tersebut. Dia mengatakan bahwa hal ini adalah keputusan yang berat. Kini saatnya saya mengambil keputusan yang berat, tapi perlu saya lakukan. Melalui video ini, saya menyatakan pengunduran diri saya dari Partai Solidaritas Indonesia. Kata Rian Ernest. Pengunduran Rian Ernest ini menambah daftar panjang mundur para elit PSI. Sebelumnya ada Samara Amani, kemudian Michael Sianipar yang juga sudah lebih awal mengundurkan diri. Dan semoga para sahabat sekalian terus mendukung, mengawasi dengan beri masukan kepada saya, Rian Ernest, kemanapun langkah politik saya selanjutnya. Khususnya kepada para sahabat di pemilihan DPR Jakarta Timur 2019 lalu. Dan juga gerakan Batam Baru, Pilkara Independen 2020. Meski mundur dari PSI namun perjuangan saya menyuarakan aspirasi, merumuskan kebijakan, dan mencerdaskan rakyat, tidak berhenti. Negara besar dan berpotensi luar biasa seperti Indonesia, perlu cara-cara berpolitik yang lebih baik. Karena itu, saya, Rian Ernest, akan tetap di jalur politik. Dan saya akan terus membutuhkan bantuan Anda untuk menjadi politisi yang lebih baik, yang lebih bermanfaat bagi rakyat. Akhir kata, bro dan sis sekalian, Rian Ernest, pamit. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.